Saya kan dulu SMA ya mas ya, lulusan SMA, keterimanya hanya security gitu. Dan memang cita-cita saya security sejak SMA mas. Kalau dulu itu bayaran pasti, tapi kurang kalau karyawan itu mas. Tapi ini lakunya nggak pasti, tapi cukup. Kunci sukses ya mas ya, yang saya pegang itu. Lakukanlah, kalau kita banyak berpikir, ya nggak akan jadi-jadi mas. Ketika kita melakukan suatu hal-hal apapun itu, nanti kalau itu memang kurang pas. Nanti ngerti sendiri kok gitu loh, kesalahan saya di mana. Jadi dari situ kita bisa belajar mas. Kalau kita banyak pertimbangan, banyak pikiran gini-gini, nggak akan mulai mas. Semuanya 40-50 juta mas. Ya per bulan, memang bahan kimia itu mahal mas. Kebetulan saya S1 mas, ekonomi manajemen. Jadi saya kan dulu karyawan bank swasta. Selama 8-10 tahun mas, saya awalnya security, diangkat menjadi marketing. Dan di akhir pandemi itu, saya resign mas dari kerjaan saya. Bagai karyawan bank swasta itu mas. Di situ saya ketemu sama teman mas, teman lama, itu yang kerja di Kalimantan mas. Saya ditawarin untuk nyuplai bahan kimia mas. Jadi awalnya sampingan mas. Carikan bahan kimia di Surabaya, saya kirim ke Kalimantan mas. Tepatnya Matapura. Dia itu kerja di, ditambang, ditambang mas. Di situ teman saya menawarin untuk kerjasama. Tapi saya masih kerja di bank mas. Belum resign gitu. Nah itu awal mulanya mas, saya tertarik di dunia kimia. Tapi masih sampingan. Saya pikir-pikir kok lumayan gitu loh mas, untuk kebahan kimia. Soalnya nggak umum. Persaingannya masih sedikit. Sambil kuliah saya sekitar semester 6 lah, 7 gitu. Usia sekitar 30-an. Dua kali mas saya kuliah itu. Dulu itu kan nggak lulus. Sempat berhenti, tapi istri nyuruh untuk lanjut lagi gitu. Ketika mau lanjut, disuruh pengulang lagi. Soalnya kelamaan. Nggak ikut cuti gitu. Kuliah lagi dan melias sampai S1. Mulia malam, jadi ya luar biasa mas, sebagainya mas. Pulang kerja, mandi, makan, perangkat jam 7, pulang jam 10. Ketika lulus dan bersamaan dengan kepengen niat resign gitu mas, akhir pandemi itu mas. Ya niat saya sih, coba saya bikin ngelamar gitu. Ngelamar kerja gitu. Tapi setelah saya ngelamar, satu kali saya memutuskan untuk, Udah lah, usaha sendiri aja gitu loh. Alasan resign ya, kena pandemi itu kan, Gajinya dipotong dan memang istri saya sudah menyuruh untuk resign. Tapi momennya aja yang belum dapet gitu mas. Ketika sudah pas lulus, langsung resign. Dan saya berpikir, apa saya buka toko kemi aja di Inggrisik. Kebetulan, Alhamdulillah, ya di Inggrisik belum ada gitu mas. Ya namanya lelaki ya mas ya. Ya gimana caranya untuk, caranya dapet uang gitu loh. Masih mikir gitu loh mas, masih belum berani gitu loh. Itu istri itu, bagi saya itu memang teman sharing mas. Teman sharing, teman curhat, ada apa-apa kan ya istri loh mas. Jadi ya semua istri gitu. Soalnya kan, saya kan hasilnya tuban gitu. Jadi disini itu sama istri, sama metua. Istri yang mendukung semua gitu mas. Faktur desain anak sudah berapa? Sudah empat. Makanya itu mas. Sampai karyawan saya itu kan ragu gitu. Ketika saya ajak, saya rekod jaji karyawan saya ini. Di toko ini. Alhamdulillah kan saya, kebetulan relasi saya banyak mas. Saya kan marketing bank gitu. Jadi siapapun saya tawarin. Ini saya jual sabun, ini saya jual pembersih kerak, deterjen cair. Alhamdulillah ya laku tapi ya satu dua gitu mas. Lakunya ya paling lima sampai sepuluh botol gitu. Itu pun labahnya ya sedikit. Tapi ya itu tadi, saya kan masih punya sampingan. Itu di supplier di Kalimantan itu mas. Berlanjut mas, sampai sekarang. Cuma ya namanya tambang itu ada pasang surutnya gitu mas. Nah itu runa. Tapi seandainya nggak ada itu ya saya masih belum berani gitu mas. Untuk peleburan mas mas. Material-material itu mas. Partikel-partikel tanah itu kan. Itu butuh bahan kimia itu mas. Seperti kayak asam sulfat gitu, HCL, klorin gitu mas. Karbon. Saya tinggal telepon toko kimia di Surabaya. Saya telepon ekspedisi di Perak. Saya transfer, saya kabari, saya kasih resi. Temen saya yang di Matapura itu mas. Di Kalimantan itu. Lumayan mas. Itu sekitar satu kiriman itu minimal 15 juta. Tapi dia baik transfer dulu, baru saya kirim gitu mas. Saya pemberi pasti. Cuma ya itu kadang rame, kadang itu surut gitu mas. 20-30an per minggu mas. Pasti ada. Paling ya kalau nggak ada, 10 hari gitu sudah ada orderan gitu. Soalnya tambangnya 2-3 tambang gitu mas. Tapi yang memotivasi saya ya itu mas. Kok lumayan gitu bahan kimia itu sebenarnya mas. Jadaran cair itu buat nyuci baju itu mas. Sabun cuci piring, pembersi kerak, lantai, pelantai, pewangi. Ya belum ada mereknya, cuma kegunaannya saya mas. Kayak sabun cuci piring gitu. Itu label cuma kegunaannya gitu mas. Daitaran cair, pelembut dan pewangi, softener gitu. Di garasi mobil mas. Ya mau nyewa ya belum ada dana mas. Iya dan saya nggak akan pinjam uang gitu di bank gitu. Nggak akan mas. Jalan aja lah yang penting sawah lah. Nggak boleh ya Matri. Sebenarnya sih ya ya nurut ya enggak mas. Kalau bagus ya, kalau menurut saya bagus ya. Masa pangsar saya ini UMKM kebanyakan. Retail ya ada beberapa, cuma nggak banyak gitu. Mas Arik ini kan karyawan saya itu kan temen kuliah saya. Lulus barengan mas. Ya saya bilang aja, ayo kerja sama saya. Saya udah keluar kerja gitu. Bisa mbayar rita mas? Insya Allah bisa. Iya mas. Jadi 1-3 bulan itu saya bingung gitu. Belum stabil gitu keuangannya. Alhamdulillah bisa. Meskipun kalau akhir bulan itu gimana ya. Tapi ada aja mas. Beneran mas ini mas. Ada aja gitu. Ada orderan lumayan gitu. Alhamdulillah waktunya membayari karyawan saya gitu mas. Cepat bimbang mas. Tapi alhamdulillah sekarang settle mas. 1 tahun setengah mas. Tapi kalau ditambahin sama usaha sampingan saya yang supplier itu ya. Matapura itu ya 2 tahun setengah. Semuanya bikin sendiri mas. Itu sabun, deterjen gitu. Bikin semua mas. Ini gak ada yang beli. Cuma beli bahannya bubuk-bubuk itu mas. Sekitar 6 bulanan berjalan itu saya sudah bikin sendiri gitu mas. Dan saya sama sekali gak ada basic kimia. Tutorial Youtube mas. Dan keinginan kepingin bisa itu loh mas. Dan patokannya itu customer mas. Kalau customer masih mengeluh berarti itu belum bagus mas. Kalau sudah pas seneng berarti sudah bagus mas. Tolak ukur. Iya tolak ukur. Beneran mas ini mas. Ini ada salah satu cerita mas ya. Salon mobil mas. Nah sekali chat mickelnya itu banyak mas itu. Saya disuruh untuk buat A gitu. Ya saya coba mas. Saya tutorial. Buat apa adanya. Tapi kan nanti kalau gak cocok sampelnya kan balik lagi gitu. Itu sampai 15 kali mas. Bolak-balik. Bengkel sini, bengkel sini. Tapi kan jadi situ jadi tolak ukur mas. Jadi ngerti oh standarnya begini. Nah itu mas saya buat standart. Untuk nawarin ke semuanya itu. Untuk nawarin ke toko-toko lainnya. UMKM UMKM lainnya gitu mas. Itu testernya mas. Jadi kan saya gak ngerti nih. Disuruh buat chat mickel. Itu kalau gak salah dulu itu wax. Body. Body mobil gitu. Buat ikin celong itu. Kurang gila mas gitu. Aduh mas kurang gini mas. Sampai 15 kali mas. Beneran tuh. 10 sampai 15 kali. Tapi gak nyerah mas gitu loh. Sambil tutorial youtube gitu mas. Karyawan saya itu nganterin barang. Sambil mampir-mampir nganterin. Laundry. Kolam renang. Juga ada mas. Terus salon mobil. Cuci motor. Saya produksi di rumah. Saya jaga toko ini mas. Jaga HP juga kalau ada pesanan online. Buka laptop itu kalau ada orderan online. Saya catat. Saya antarkan sekitar jam 3 sore. Jadi nunggu barengannya gitu loh mas. Kalau kolam renang sampai ke Lamongan mas. Paling laris mas ya. Detercin cair mas. Laundry ya mas. Itu soalnya memang best seller lah mas. Produk kami. Iya. Kualitas bagus. Harganya bisa lebih murah gitu mas. Kalau detercin bisa kirim? Bisa. Tapi ada minimal order mas. Kalau detercin cair itu minimal order 20 liter. Antarkan ke laundry gitu mas. 20 liter itu satu jurigen besar segini gitu. Pokoknya kalau untuk wilayah Gersik langsung saya antar mas. Saya kan dulu SMA ya mas ya. Lulusan SMA. Keterimanya hanya security gitu. Dan memang cita-cita saya security sejak SMA mas. Itu mas. Jadi kalau punya cita-cita benar setinggi langit aja mas. Jangan kepentok gitu. Tapi kan memang lingkungan ya mas. Yang membuat cita-cita seperti itu mas. Saya yang penting keterima aja lah di bank itu gitu mas. Tapi niat saya nggak akan jadi security selamanya gitu mas. Jadi ketika kita berjalan itu sudah punya tujuannya gitu loh. Bukan banyak uang aja yang kita hasilkan dari suatu pekerjaan. Tapi tujuannya itu apa? Ngamuten ya maaf kalau memang ya wis kerja dan seneng dan bangga ya wis gitu-gitu aja. Nggak ada mindset untuk kesana gitu loh. Pola pikir dan mindset itu sih mas yang paling utama. Tapi itu semua ya tergantung lingkungan. Tapi misalkan lingkungan itu bisa dirubah mas. Dengan teman yang beda itu bisa dirubah. Mungkin keberkahan jual beli itu mas. Dagang itu berkah. Menurut saya itu mas. Kalau dulu itu bayaran pasti. Tapi kurang gitu. Terus terang aja kurang. Kalau karyawan gitu mas. Tapi ini lakunya nggak pasti. Tapi cukup. Itu mas kalau usaha mas. Lebih dari cukup mas. Iya. Kalau dulu itu terus terang kalau karyawan. Boro-boro kok nge-save uang mas. Nabung gitu. Nggak bisa mas. Apalagi dengan anak saya yang lumayan banyak gitu. Bisa Alhamdulillah. Bisa saving mas. Soalnya ya. Kimia itu kan nggak barang umum mas. Jadi nggak ada perbandingannya gitu mas. Beda kalau beras. Selisil 500 rupiah pun kalau ibu-ibu di beli di sana aja kan gitu. Pindah. Iya. Kalau ini kan nggak mas. Dan kebetulan juga minim komputitor. Nggak tahu. Sampai sekarang gersek belum ada soalnya. Adanya Surabaya mas. Untuk bahan kimia. Mertua juga nawarin untuk pindah lah. Ini nanti dibantu. Saya enggak mas. Lebih baik di sini aja. Dengan kemampuan saya. Kepengen ngerti lah. Kemampuan saya itu sampai gimana gitu mas. Seperti itu sih mas saya mas. Semuanya? Semuanya 40 sampai 50 juta mas. Ya per bulan. Memang bahan kimia itu mahal mas. Lumayan. Iya. Nggak barang umum gitu mas. Dan memang kan kebanyakan kalau Indonesia itu. Bahan kimianya masih impor. Dari luar negeri terutama. Jadi mahal mas. Bukan barang umum. Sehingga bisa di. Kalau kita itu menaikkan harga itu bisa. Setelahnya nggak ada perbandingannya gitu loh mas. Nggak banyak perbandingannya. Berarti gaji karyawan nggak bingung sekarang lagi? Alhamdulillah. Nggak mas. Dan ini alhamdulillah. Mau ambil karyawan lagi mas sebenarnya. Saya kebetulan Tuban mas. Niatan saya untuk buka toko di Tuban. Cabang tapi untuk tokonya saja. Pembuatannya di sini gitu. Tapi kalau besok kalau besar. Pembuatannya di Tuban. Saya ganti mas. Soalnya tanah-tanah lebih murah. Kedepannya saya ingin salah satu produk atau brand saya. Produk yang saya bikin ini menjadi skala besar mas. Katalah pabrik lah gitu. Salah satu mungkin deterjen cair gitu. Apa sabun cuci piring gitu. Dan saya gabarkan merek gitu mas. Soalnya apa mas ya. Mungkin biar bisa membuat lapangan kerja orang gitu loh mas. Untuk mengasih contoh saja. Bahwasanya usaha apapun tuh. Apapun tuh bisa gitu loh mas. Asal kita mau sungguh-sungguh gitu mas. Dipikir logika itu ya. Gak nyampe sebenarnya mas gitu. Tapi kalau kita jalanin ya ada aja. Nemu mas. Pasti nemu mas. Gak usah dipikirkan pikiran yang negatif dulu lah mas gitu. Jalan aja dulu gitu. Sangat optimis mas. Mengembangkan nanti kalau sambil nyif. Apa nyipen uang gitu kan. Dana gitu. Kalau produk saya sudah oke mas sebenarnya. Kualitas sudah oke gitu. Cuma kan namanya membangun brand itu kan sulit mas. Harus bener-bener terus ditampilkan gitu loh mas. Buat konten-konten. Stikker saya tempelkan gitu mas. Mengenal orang itu loh mas. Apalagi kalau biaya marketing kan ya mahal loh mas. Jadi perlu konsisten untuk memperkenalkan produk saya mas. Itu sih langkahnya. Meskipun satu dua produk. Tapi skala besar itu sudah oke mas menurut saya. Ah pemasaran sih mas. Soalnya kan produk baru mas. Apalagi kompetitor pesaingnya ya. Yang bermerek semua. Kan merk itu kan luar biasa mas. Apalagi kalau merk itu yang pertama gitu. Saingannya itu loh mas. Jadi kalau sudah saingannya itu merk yang pertama. Itu muncul ya. Ya susah kan mas gitu. Promosi terus mas. Ya bikin Youtube. Konten IG gitu mas. Kreatif gitu loh mas. Meskipun kayak jualan seperti ini gitu. Saya bikin enjoy apa ya. Kreatif gitu. Kunci sukses ya mas ya. Yang saya pegang itu. Lakukanlah gitu aja mas. Kalau kita banyak berpikir. Ya enggak akan jadi-jadi mas. Ketika kita melakukan suatu hal-hal apapun itu. Nanti kalau itu memang kurang pas. Nanti ngerti sendiri kok gitu loh. Kesalahan saya dimana. Nanti dari situ kita bisa belajar mas. Kalau kita banyak pertimbangan. Banyak pikiran gini-gini. Enggak akan mulai mas. Nanti akan nemu. Soalnya teori itu sangat-sangat berbanding tolak sama praktek mas. Soalnya ya kebanyakan yang pinter teori belum tentu bisa gitu loh mas. Katakanlah kayak seorang dosen gitu kan. Ya ngajar kok enggak punya pabrik. Katakanlah kan gitu mas ya. Ya kalau punya pabrik enggak akan ngajar. Ya mesti pendatang atau tamu gitu aja. Dan respon pasar kayak gimana gitu mas. Kita, kita, ketika kita jual produk kita gitu. Kalau kita khususnya untuk mau wira usaha gitu mas. Saya juga dulunya itu karyawan. Bagi teman-teman yang mungkin punya usaha sampingan. Dan posisi masih karyawan. Teruslah berusaha. Insya Allah usaha sampingan teman-teman itu akan menjadi usaha utama. Kalau punya niatan untuk wira usaha loh mas ya. Karyawan pun juga bagus sih gitu loh. Tapi karyawan yang bagaimana dulu gitu loh mas. Yang penting kalau apapun itu meng-shed aja mas. Pola pikir kita aja. Kalau pola pikir kita itu enggak nyampe ya. Ya enggak akan nyampe gitu. Kalau kita pola pikir itu positif ya. Insya Allah akan positif mas. Gak usah banyakkan mikir. Gak usah. Nanti gak punya moda lah. Nanti pesaingnya banyak lah. Kalau teman-teman mau usaha. Yang apa yang didikirkan teman-teman itu ya lakukan lah. Nanti akan nemu kesalahan dan kebenaran usaha teman-teman itu. Dan dengan berjalan waktu akan nemu. Usaha yang pas. Usaha yang cocok untuk teman-teman semuanya. Saya Wahrudin Selamet. Usaha bisnis toko bahan kimia dan produk kimia. Gersiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Ya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.